Yo what's up guys, balik lagi bersama gue Wayan di channel Wayan Project Oke guys, sebelum kita lanjut ke video Alangkah baiknya buat kalian semua yang baru masuk di channel ini Untuk mengklik subscribe ya guys Dan buat kalian semua yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya guys Oke, terus jika video ini bermanfaat silahkan kalian like Dan jika kalian ingin share silahkan share ke teman-teman kalian Jika video ini bermanfaat bagi kalian semua ya guys Oke, jika sudah sekarang kita lanjut untuk mengunboxing paket yang ada di depan gue ini ya guys Oke, terus isi dalam paket ini adalah shock ya guys Yaitu shock atisi kopi ya guys Dan kopi fast bite guys Oke guys, tidak berlama-lama kita langsung unboxing saja guys Oke guys Dan ini dia guys, ini shock copy ktc dari fast bite ya guys Yang fast bite keluaran sekarang Dosnya model kayak gini ya guys Terus kita buka dan Ini dia guys Gini dia guys Terus disini kita sudah dapat Stiker ktc ya guys Terus disini Ada kunci R Ada C1 Dan ini Bossnya kayaknya guys Terus kita Ambil shocknya Ini Bermanfaatnya guys shocknya Karena shocknya Masuk 2 kilo guys Oh ya guys Untuk harga ini Untuk harga shock ini Gue bagi seharga 270 Itu cuma harga shock ya guys Belum termasuk ongkir Untuk ongkir ke wilayah gue Di manado Ya 2 kilo Kena 120 ribu guys Untuk kilonya 60 ribu Yang menggunakan JNT guys Jika kalian gak percaya Kalian bisa cek sendiri Ini barang dari Jakarta Ini dibuatkan Cina kayaknya Oke dan Kita review sedikit Untuk Untuk finishingnya Ini lumayan Ini lumayan ya guys Lumayan bagus Lumayan rapi juga Ya Lumayan ya guys Untuk harga segitu Bisa mendapatkan Stock Copy KTC Karena Untuk Harga KTC KTC yang ori Dia sekitaran 800-900an Ya guys Belum termasuk Ongkir Dan Untuk membedakan Yang KTC ori Sama KTC KW Yang Model Tabung Kayak gini Kalian bisa Lihat di bagian bawah Sini guys Bagian bawah Disini Dia Kalau yang ori Kliknya berfungsi Ya guys Terus Enggak Enggak Kayak gini Kliknya Terus Di bagian sini Ada Logo KTC Terus Disini Untuk Stiker KTC Itu asli Enggak Tampilan Kayak gini Terus Kliknya Yang paling Penting Itu Kalau yang ori Itu Kliknya Berfungsi Atas bawah Dia berfungsi Jadi Kalau KTC Ori Disini Dia berfungsi Di bagian atas Sini Dia berfungsi Guys Terus Untuk Yang Enggak Berfungsi Ini Enggak Sekedar Menyenang Sekedar Variasi Gitu Tapi Gue Enggak Tau Juga Berfungsi Atau Enggak Yang Jelas Kalau Masih Enggak Berfungsi Karena Yang Jual Juga Juga Enggak Berfungsi Tapi Ini Puter Kalau Kesini Dia Keras Terus Kalau Gue Puter Kesini Dia Agak Nurun Gitu Terus Sampai Bawah Sini Sampai Bawah Sampai Puter Lagi Nah Kalau Kita Puter Lagi Dia Agak Naik Guys Ya Enggak Tau Juga Sini Mungkin Enggak Tau Juga Sepansi Atau Enggak Kita Coba Saja Terus Dan Untuk Review Nanya Segitu Saja Sekedar Review Sekali Kesan Boxing Buat Kalian Semua Yang Tau Yang Agar Tau Ya Terus Untuk Terus Sekarang Kita Coba Tempelkan Sticker Nih Guys Sekarang Kita Coba Tentel Sticker Nih Seperti Disini Seperti Ini Ya Lumayan Satu Untuk Tentel Kualitas Memangin Untuk Fungsi Seperti Shope 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 Untuk Untuk Fungsi Lain Gue Tau Shope dan sop ini ukuran 3.10 ya guys untuk Almit buat sop yang ukuran 3.30 itu harga juga sama ya guys tapi beratnya beda dikit ya guys oke guys hanya sekian video unboxing dan review dari gue jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan jika kalian tidak suka silahkan unlike saja oke guys oke hanya sekian aja oke sampai ketemu di video berikutnya dan see you the next video and bye